Halo sobat mustika, sobat MBA channel, semoga sobat semua dalam keadaan sehat, sukses dan bahagia Oke video kali ini saya akan menguji sesuai janji saya yang dulu mengenai mitos daun kelor Katanya mitos daun kelor kalau dipeperkan atau di capretkan ke seseorang yang berilmu kebal, bisa membuat ilmu kebal yang nuntur Nah kita coba ya, untuk kali ini yang saya uji adalah diri saya sendiri ya Kita coba, ini adalah daun kelor yang saya boleh dapat, saya minta dari seseorang di rumahnya Memang masih kecil daun kelor tapi ya pasti manfaatnya sama lah ya Ini baru saya dapat kemarin Oke sebelum kita mulai kita tes dulu semua ketajamannya ya Saya selalu coba pakai ini ya, karena kita akan mencoba dengan golok nanti Ini, sorry, ini mereknya ya Ini bukan golok murahan, bukan golok abal-abal Ini harganya lumayan Tajam Kita coba ya Kita coba iris Kalau terjadi di sini seperti itu ya Tuh, kita pulang aja masuk Kita sampai seperti ini Jadi tidak mungkin ini tidak tajam Kita coba pakai tenaga Oke, kalau pakai tenaga hasilnya seperti ini Tajam ya Terbukti ya Sekarang coba kita naikkan sedikit Ya, tajam ya Ups, bentar Oke Tau, tajam ya Jelas Oke Ini saya dengan penekanan tenaga sedang Bukan tenaga, tenaga kenceng Bentar saya beresit, saya bersihin sedikit ya Yang berantakan Ini yang penekanan tadi Yang kita coba lagi Orang ada yang bilang ya Katakan kulit kita alot Nggak bisa disambil sama seperti ini Coba kita ini, karet ini tergurung alot ya Kita coba ya Putus ya Putus ya Kita ibaratkan kulit kita seperti ini Putus ya Putus Coba lagi Putus Putus Ini menandakan tajam ya Kita coba yang sebelah sini Untuk pastiin lagi Kita lihat lagi ya Kita pelan aja Langsung merancap Tuh Segini Tuh Lumayan maksudnya Segini Ini pelan Jadi Udah teruji Golok ini tajam ya Sekarang kita coba ke bagian tubuh Pertama-tama Kita keperhatiin dulu Daun kelor Ini daun kelor Teman-teman bisa lihat Mungkin agak layu dikit Karena saya dapat semalam Ternyata pas pagi Saya mau gunain Udah agak seperti ini Tapi ini daun kelor Ditanam sendiri oleh seseorang Saya minta Dikasih sebagian Oke Kita coba bagian paha aja deh ya Supaya saya gak berdiri Ini saya sudah pakai Mustika gale kelor Mitasnya seperti ini Di keperhat Bagian tubuh Oke Kita coba nanggoloknya Kita coba sayap Sayap dulu Ayah ini gale kelor Saya yang tes Oke Oke Aman Sekarang Saya coba Unta besi Ini akan sama aja lah ya Hasilnya Jadi maupun Unta besi itu apa Oke Berasa Tajam Sakit Tapi ya Begini Gak ada darah Sedikit pun Jadi mitos itu Bukan bohong Jadi kalau mungkin Itu mitos berlaku Untuk Memakai ilmu kebal Yang Mungkin Isian Atau black Kalau saya semua Minta Tuhan yang Jadi aman Ya Teman-teman Lihat ya Aman ya Memang bertanda Bergaris Itu tandanya tajam Tapi bukan berarti Bedara atau robek Gitu loh Jadi Menjawab pertanyaan Teman-teman Semua Ini aman Dan sesuai janji saya Saya sudah mengabulkan Ankelor Yang dikepret-kepret Jadi Tidak ada masalah Oke Terima kasih teman-teman Sampai jumpa Pada video selanjutnya Semoga Semua makhluk berbahagia Sampai jumpa Terima kasih